SMK Pariwisata Kertayasa melaksanakan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru di Taman Pujan Bangsa Margaranetabanan. Giatan tersebut diikuti sebanyak 504 peserta didik baru SMK Pariwisata Kertayasa. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru tersebut merupakan agenda rutin. Pembukaan MPLS telah dikelar yang diisi dengan kegiatan berupa ceramah dari PMI dan pengenalan lingkungan sekolah terkait sarana dan prasarana sekolah oleh guru-guru SMK Pariwisata Kertayasa. Menurut Kepala SMK Pariwisata Kertayasa, Wayan Sudilah, MPLS bertujuan mengenalkan peserta didik baru pada lingkungan sekolah yang baru. MPLS juga diisi kegiatan seperti pendidikan wiata mandala dan penguatan karakter. MPLS juga dilaksanakan secara menyenangkan sehingga tumbuh rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah. Diharapkan tidak ada keraguan lagi bagi para peserta didik baru untuk menempuh pendidikan di SMK Pariwisata Kertayasa. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk mengenalkan para peserta didik baru terhadap lingkungan yang dia masuki karena lingkungan ini adalah merupakan lingkungan yang terbaru setelah dia bergeser dari pendidikan dasar memasuki pendidikan menengah. Tentu tidak ada lagi peluncuan bagaimana anak-anak kita di dalam melaksanakan MPLS itu terjadi suasana yang menyenangkan, mengembirakan, tumbuh rasa kekeluargaan di antara tim pendampingnya maupun anak-anak peserta didik baru itu sendiri. Pelaksanaan MPLS ini sudah berat tentu anak peserta didik baru itu tidak canggung lagi dia memasuki sekolah ini tidak ragu-lagu lagi karena dia sudah mengetahui semua potensi yang ada di lingkungan SMK Pariwisata Kertayasa. Sementara Ketua OSIS SMK Pariwisata Kertayasa Wayan Egi Adelia Putri mengatakan MPLS ini mengambil tema mengusung leadership yang bermakna kepemimpinan karena setiap kegiatan menanamkan jiwa kepemimpinan. Upaya tersebut diharapkan bisa bermanfaat setelah menempuh pendidikan di SMK Pariwisata Kertayasa. Pada hari pembukaan juga telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian ceramah dengan narasumber dari PMI dan dari dunia industri perhotelan. Kami mengusung tema sebuah leadership jadi setiap kegiatan itu kami menanamkan sebuah pendidikan kepemimpinan kepada adik kelasnya yang nantinya semoga itu bisa bermanfaat bagi mereka nantinya ketika sudah bergabung bersama kami. Jadi pada saat upacara pembukaan MPLS-nya kami mendatangkan narasumber-narasumber diantaranya itu dari PMI, ada juga beberapa dari narasumber yang berasal dari dunia industri perhotelan tentu saja karena kami berasal dari industri perhotelan. Sebanyak 504 peserta didik baru mengikuti MPLS SMK Pariwisata Kertayasa tahun ini. Penutupan MPLS diisi dengan berbagai permainan yang menyenangkan seperti tarik tambang, makan kerupuk, lomba balon berpasangan, dan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Selanjutnya MPLS ditutup secara resmi dengan penanggalan atribut MPLS.